Jumlah angka kematian karena COVID-19 di Sulawesi Selatan makin mengkhawatirkan. Hal itu bisa dilihat dari jumlah jenazah terkonfirmasi positif COVID-19 yang telah dimakamkan di pemakaman khusus Macanda, Kabupaten Goa yang terus bertambah sampai dengan hari ini. Kasubak Humas Polres Goa, AKP Mangatas Tambunan mengatakan, jumlah jenazah COVID-19 yang telah dimakamkan saat ini sudah menyentuh angka 900 lebih dan akan terus mendekati angka 1.000. Jumlah tersebut dipastikan akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Namun untuk mengamankan proses pemakaman, sudah ada beberapa aparat kepolisian yang berjaga di sekitaran pemakaman tersebut. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya aksi penolakan warga yang enggan ada pemakaman khusus jenazah COVID-19 di wilayah Macanda, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa. Jadi perlu kami sampaikan, memang sekarang ini pihak kepolisian terus melakukan pengamanan di lokasi pemakaman terduga COVID-19 di Macanda, Kabupaten Goa. Hingga tanggal 17 Februari 2021 pukul 17.48 telah dimakamkan sebanyak 964 orang jenazah yang terduga COVID-19 di antaranya laki-laki 580, wanita 384 orang. Terpisah berdasarkan data penyebaran COVID-19 di akun Instagram resmi milik pemerintah Kabupaten Goa per hari Jumat 19 Februari 2021 kemarin, jumlah terkonfirmasi sebanyak 486 orang, sembuh sebanyak 2.996 orang, isolasi mandiri 163 orang, dirawat 323 orang, dan meninggal dunia 71 orang. Khusus untuk jumlah yang terkonfirmasi COVID-19 ada kenaikan sebanyak 22 orang jika dibandingkan pada data per hari Kamis 18 Februari 2021 yang hanya sebanyak 464 orang, sembuh sebanyak 2.996 orang, isolasi mandiri 163 orang, dirawat 301 orang, dan meninggal dunia 69 orang. Dari Kabupaten Goa, Muhammad Ishak, pajar.co.id, melaporkan.